Bermodal barang-barang seadanya seperti ini guys Seperti spidol bekas dan juga wadah air minuman bekas seperti ini guys Menjadi sebuah jet cleaner buat cuci motor yang pastinya sangat-sangat kencang sekali ya teman-teman ya Oke guys langsung saja disini kita lihat di tutorial videonya Eh sebelum lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan bagi yang belum meng-like video ini silahkan klik tombol like di bawah ini Bagi yang sudah subscribe saya doakan semoga riskinya lancar dan sehat selalu Bagi teman-teman yang belum subscribe pasti menyesal Oke langsung saja markinjut Mari kita lanjut Halo sobat kreatif jumpa lagi bersama saya di channel kreatif Nah jadi pertama-tama disini kita harus menyiapkan sebuah spidol bekas seperti ini ya teman-teman ya Selanjutnya disini kalian juga harus menyiapkan sebuah wadah minuman bekas seperti ini ya guys ya Nah jadi langsung saja kalian bisa siapkan seperti ini Oke guys setelah itu disini kita harus menyiapkan sebuah keran air seperti ini ya Ini nanti fungsinya sebagai untuk membuka dan menutup air Nah jika semua alat depan sudah tercepakkan langsung saja kita eksekusi teman-teman Nah pertama-tama kita akan membongkar bagian spidol yang sudah kita siapkan tadi ya guys ya Nah setelah itu guys langsung saja bagian ujung dari spidolnya kita sudul seperti ini ya Supaya bisa berlubang dan bagian pena spidolnya langsung copot dan udar seperti ini Nah jika sudah steril bagian wadah spidolnya jadi akan seperti itu guys ya Langsung saja kalian bisa ambil bagian tutup botol bekasnya seperti ini guys Nah setelah itu disini kita akan mengasih sebuah lem ya bagian sini Kita kasih lem untuk menempelkan bagian dari batang spidolnya seperti ini teman-teman Oke guys langsung saja disini kita kasih lem bakar seperti ini ya bagian samping kanan dan kiri Lalu kita tinggal tempelkan saja seperti ini teman-teman Oke mantap kita bisa tambahkan sedikit lem ya Supaya agar lebih kuat dan hasilnya sangat-sangat mantap teman-teman Oke guys nah jika sudah seperti ini kita tinggal tunggu saja sehingga lemnya bisa kita tunggu sampai kering Oke kita tinggal tunggu saja ya kira-kira sekitar 2-3 menit Nah sembari menunggu lemnya bisa kering teman-teman disini kita langsung bongkar saja bagian keran air kita seperti ini Oke disini kita tidak memakai bagian ring dan juga dreadnya ya teman-teman ya Jadi yang kita manfaatkan bagian komponen utama dari kerannya seperti ini Nah jika lemnya sudah kering hasilnya akan seperti ini teman-teman Langsung saja selanjutnya disini kita akan mengasih lubang di bagian bawah seperti ini Oke usahakan untuk lubangnya tertembus ke bagian wadah spidolnya ya teman-teman ya Oke lihat nah jadi nanti bisa tembus sampai ke wadah spidolnya seperti ini Oke mantap nah jika sudah hasilnya akan seperti ini teman-teman Wah mantap ya jadi lubang sudah tembus sampai dalam Setelah itu guys langsung saja disini kita akan siapkan sebuah keran tadi Lalu kita masukin sebuah spidol tadi ke dalam ujung kerannya seperti ini Nah jadi kita tinggal pasang saja seperti ini Lalu disini kita tinggal mengasih sebuah lem di bagian ujung dari keran airnya seperti ini teman-teman Nah langsung saja kita tunel-tunelkan untuk lem bakar kita guys Oke sip nah jika sudah disini kita tinggal tunggu saja sampai kering Oke guys nah jika sudah kering hasilnya akan seperti ini ya teman-teman ya Pastikan harus kuat dan pastinya harus rapat anti bocor-bocor ya teman-teman ya Nah jika sudah seperti ini bagian wadah botolnya ini kita tinggal pasang saja di bagian sini ya teman-teman ya Oke guys Nah jika sudah alat yang kita buat ini sudah jadi teman-teman Wah mantap sekali ya guys ya Oke langsung saja kita tinggal pasang di bagian ujung selang air yang kita punya di rumah teman-teman Nah seperti ini kita tinggal pasang saja ya guys ya Jika sudah seperti ini kalian bisa mengasih sebuah lem pipa paralon Ataupun bisa menggunakan sebuah lakban isolasi seperti ini biar lebih praktis dan lebih cepat Oke pastikan untuk pemasangan harus kuat ya teman-teman ya Soalnya nanti tekanannya sangat tinggi dan pastinya ini sangat kuat dan harus mantap teman-teman Nah jika sudah seperti ini disini kalian harus menyiapkan sebuah sabun cair seperti ini ya Atau bisa menggunakan sabun cuci motor maupun cuci mobil Kita masukin ke wadah bagian botol bekasnya seperti ini Oke guys cuma sedikit saja ya Jadi gak usah banyak-banyak dijamin lebih irit Jika sudah langsung saja kita pasang ke bagian tutupnya Nah kalian pasti sudah menebaknya kita membuat apa guys ya benar sekali Disini kita membuat sebuah alat pencuci motor maupun mobil yaitu adalah jet cleaner ya Jadi tekanannya sangat kuat Oke langsung saja kita uji coba Oke sobat kreatif langsung kita nyalakan ya Wah ya ampun guys kalian bisa melihat sendiri ya Bahwa sangat tekanan dari air ini sangat-sangat kuat dan pastinya lihat Wow sembuhannya sangat jauh sekali guys ya Kita bisa matikan Dan ini sangat praktis sekali bisa dimatikan dan dinyalakan dengan sangat mudah dan pastinya sangat-sangat gampang Oke langsung saja kita akan uji coba Oke teman-teman langsung saja kita coba untuk menyalakannya Disini kita tinggal menyalakan keran airnya seperti ini lihat Wah airnya langsung kencang sekali ya Ini sekitar lima belasan meter lebih ya Lihat ini kencang banget Dan ini ada sabunnya ya teman-teman Karena disini kita ada tampungan sabunnya Oke sekarang kita coba lihat Ini benar-benar sangat kencang sekali ya Seperti jet Dan ini sudah ada sabunnya Jadi kita lebih praktis banget Dalam mencuci motor tidak usah mengusuk-usuk Untuk menggunakan sabun kita lihat Ini benar-benar kencang Seperti ini Bagian velek-velek juga lihat Bagian kotoran endut-endut semua langsung hilang Tidak ada sisa lihat teman-teman Matikannya juga praktis kita tinggal putar dan mati Untuk menyalakan Wah ini benar-benar kencang sekali Oke teman-teman Nah jika kalian Untuk menyabunnya monter selesai Disini gampang sekali Kita tinggal copot saja Bagian sabunnya seperti ini Kita bisa ganti menggunakan Botol yang tanpa sabun ya Misalkan seperti itu Oke langsung kita pasang kembali teman-teman Nah ini misalkan Ini air sabunnya sudah hilang ya teman-teman ya Nah jadi Ini sudah tanpa sabun Bagian untuk memberikan Penggiraan ya teman-teman ya Oke kita tinggal Tutup lagi seperti ini Oke guys Nah jadi seperti itu ya Untuk hasilnya Ini sangat-sangat dan benar-benar Sangat-sangat bermanfaat sekali guys ya Nah jika teman-teman suka dengan video ini Jangan lupa untuk mengklik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya Serta tidak lupa Membunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua Tidak ketinggalan video-video terbaru Terupdate yang lainnya teman-teman Oke guys Semoga bermanfaat Saya tunggu di ide kreatif Di konten selanjutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman Terima kasih